Halo semua, selamat datang di course geography masih tentang hidroswer dan dampaknya terhadap kehidupan di bumi. Nah ini merupakan lesson ke sembilan yaitu tentang gerak air laut. Nah tujuan dari lesson kali ini yang pertama yaitu untuk mengetahui apa itu gerak air laut, kemudian mengetahui faktor-faktor apa saja yang mengaruhinya, kemudian ada jenisnya dan pemanfaatan dari arus air laut itu sendiri. Nah kita masuk ke yang pertama yaitu arus laut. Arus laut atau sea current adalah gerakan masa air laut dari suatu tempat ke tempat lain, baik secara vertikal maupun secara horizontal, sehingga menuju suatu keseimbangan atau gerakan air yang sangat luas yang terjadi di seluruh lautan dunia. Arus juga merupakan gerakan mengalir suatu masa air yang dikarenakan tiupan angin atau perbedaan densitas atau pergerakan gelombang yang panjang. Nah faktor pembangkit arus permukaan disebabkan oleh adanya angin yang bertiup di atasnya. Nah tenaga angin memberikan pengaruh terhadap arus permukaan sekitar 2% dari kecepatan angin itu sendiri. Nah kecepatan arus ini akan berkurang sesuai dengan makin bertambahnya kedalaman perairan sampai pada akhirnya tidak ada pengaruh pada kedalaman 200 meter. Nah oleh karena dibangkitkan angin, arah-arah arus permukaan atau arah atas mengikuti arah angin yang ada, khususnya di Asia Tenggara karena arah angin musim sangat terlihat perubahannya antara musim barap dan musim timur. Maka arus laut permukaan juga banyak dipengaruhinya. Nah kemudian apa saja sih faktor yang menimbulkan arus laut? Nah yang pertama ada angin. Arus laut yang disebabkan oleh angin merupakan peristiwa horizontal pada bagian permukaan laut. Nah gejala seperti ini disebut dengan arus permukaan. Ada beberapa angin yang dapat menimbulkan arus, diantaranya itu angin muson, angin pasang, angin barat, dan angin barat. Nah yang kedua ada perbedaan kepadatan air laut. Jika kepadatan air laut bagian atas dan bagian bawah tidak sama, maka dapat menyebabkan terjadinya arus vertikal yang bergerak dari dan ke permukaan laut. Yang selanjutnya ada terjadi karena perbedaan kadar garam. Nah arus laut yang disebabkan perbedaan kadar garam dibedakan atas arus atas dan arus bawah. Arus atas terjadi karena adanya gerakan air dari laut yang kadar garamnya rendah ke laut dengan kadar garam yang tinggi. Sedangkan arus bawah yaitu terjadi karena adanya gerakan air laut yang kadar garamnya tinggi ke kadar laut yang kadar garamnya rendah. Selanjutnya ada karena pasang naik dan pasang surut. Pasang naik dan pasang surut dapat menimbulkan arus di selat-selat yang sempit. Contohnya di selat Bali, selat Lombok, selat Sunda, dan selat Karimata. Yang terakhir yaitu terjadi karena adanya perbedaan suhu. Arus laut yang disebabkan oleh perbedaan suhu dibedakan atas arus dingin dan arus panas. Arus dingin yaitu arus yang menuju ke garis lintang yang lebih rendah. Disebut arus dingin karena suhunya lebih rendah daripada daerah sekitarnya. Contohnya adalah antara lain arus Oyashiwo dan arus California. Kemudian ada arus panas yaitu arus yang menuju ke garis lintang yang lebih tinggi. Disebut arus panas karena suhunya lebih tinggi daripada daerah sekitarnya. Contohnya di antara lain adalah arus di Teluk dan arus di Kurwashiwo. Nah kemudian kita masuk ke jenis-jenis arus laut. Nah arus laut ini dibedakan menjadi empat yaitu berdasarkan penyebab terjadinya, kedalaman, letak, dan suhu. Nah kita akan bahas berdasarkan penyebab terjadinya dulu yaitu yang pertama ada arus Ekman yaitu arus yang dipengaruhi oleh angin, kemudian termoline, termohalin, termohalin, arus yang dipengaruhi oleh densitas dan gravitasi. Kemudian ada pasang seluruh, geostropik. Nah ada juga geostropik yaitu arus yang dipengaruhi oleh gradien tekanan mendata dan gaya korilis. Kemudian ada wind-driven current yaitu arus yang dipengaruhi oleh pola pergerakan angin dan terjadi pada lapisan permukaan. Kemudian ada jenis arus laut berdasarkan kedalaman, ada arus permukaan dan arus dalam. Nah yang sudah dibahas tadi, kemudian ada letaknya, arus atas, kemudian ada arus bawah, kemudian ada berdasarkan suhu yaitu arus panas dan arus dingin. Kemudian kita masuk ke manfaat arus laut. Nah arus laut memiliki beberapa manfaat yang dapat berguna bagi manusia dan hewan maupun tumbuhan. Nah yang pertama itu untuk perikanan, kemudian untuk pariwisata, kemudian untuk pertanian laut, perlayaran, dan bisa juga dijadikan sebagai sumber pembangkit energi atau naga listrik. Nah kita masuk selanjutnya ke gelombang laut. Gelombang laut atau ombak merupakan gejala air laut yang paling umum dan mudah diamati. Helmuth menerangkan prinsip dasar terdiri dari gelombang laut adalah jika dua masa benda yang berbeda kerapatannya atau densitasnya bergesekan satu sama lain, maka pada bedang geraknya akan terbentuk gelombang. Nah gelombang bisa terjadi karena beberapa sebab. Yang pertama itu karena angin. Gelombang terjadi karena adanya gesekan angin di permukaan, oleh karena itu arah gelombang sesuai dengan arah angin. Nah yang kedua ada karena menambrak pantai. Gelombang yang sampai ke pantai akan terjadi himpasan dan pecah. Air yang pecah itu akan terjadi arus balik dan bentuk gelombang, oleh karena itu arahnya akan berlawanan dengan arah datangnya gelombang. Yang ketiga yaitu kemungkinan terjadi karena adanya gempa bumi. Gelombang laut yang terjadi karena adanya gempa di dasar laut, gempa terjadi karena adanya gunung laut yang meletus atau adanya getaran atau pergesekan kulit bumi di dasar laut. Nah gelombang yang ditimbulkan biasanya besar dan sering disebut dengan gelombang tsunami. Contohnya ketika gunung Krakato meletus pada tahun 1883 menyebabkan terjadinya gelombang tsunami yang banyak menimbulkan kerugian. Kemudian kita masuk ke bagian yang terakhir yaitu pasang surut. Pasang naik dan pasang surut merupakan suatu gerakan air laut yang terjadi karena pengaruh gaya tarik bulan dan matahari terhadap bumi. Hal ini didasarkan pada hukum Newton yang berbunyi jika dua benda akan terjadi saling tarik-menarik dengan kekuatan yang berbanding terbalik dengan pangkat dua jaraknya. Nah besaran hukum tersebut berarti makin jauh atau makin besar atau jauh jaraknya makin semakin kecil daya tariknya. Karena jarak dari bumi ke matahari lebih jauh daripada jarak ke bulan maka pasang surut permukaan air laut lebih banyak dipengaruhi oleh bulan. Nah ada dua macam jenis pasang surut yang pertama pasang purnama. Pasang purnama ialah peristiwa terjadinya pasang lain dan pasang surut pada tanggal 1 berdasarkan kalender bulan dan pada tanggal 14 setiap bulan purnama. Nah pada kedua tanggal tersebut posisi bumi, bulan, dan matahari menjadi satu garis atau konjungsi sehingga kekuatan daya tarik bulan dan matahari berkumpul menjadi satu menarik permukaan bumi. Nah permukaan bumi yang menghadap ke bulan mengalami pasang naik terbesar, sedangkan permukaan bumi yang tidak menghadap ke bulan mengalami pasang surut yang besar, tidak mengalami pasang surut yang besar. Kemudian yang kedua ada pasang perbani, ialah peristiwa terjadinya pasang naik dan pasang surut terendah atau kecil. Nah pasang kecil terjadi pada tanggal 7 dan 21 di kalender bulan. Pada kedua tanggal tersebut posisi matahari dan bulan dan bumi membentuk sudut 90 derajat, kaya tarik bulan dan matahari terhadap bumi berlawanan arah sehingga kekuatannya menjadi berkurang atau saling melemahkan dan terjadi pasang terendah. Nah demikianlah pembahasan mengenai gerak air laut, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di lesson selanjutnya dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!